Dana yang dibutuhkan hanya sekitar 9,7 juta. Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar nih? Nah udah lama gak ketemu ya Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu Amin, amin, yorobal, amin. Ketemu lagi dengan gue Jo Aranji Motorsport di Youtube Channel Kesayangan kita pastinya, Aranji TV. Nah gimana? Giveaway udah masuk ke periode keempat nih Periode ke-1, minggi 2,5 Periode ke-2, yang maher 25 Periode ke-3, CBR 250 Repsol Baru diumumin beberapa waktu lalu Kita sekarang sudah masuk ke periode ke-4 Dan kita gak bahas giveaway di video kita kali ini Kebetulan gue lagi ada di Aranji Moto Garage 4 yang ada Di Bekasi. Salah satu showroom Moge terbesar, terlengkap Di wilayah Bekasi Di liputan kita kali ini Ada berita baik yang pengen coba gue sampaikan Ke semua teman-teman. Kalau Biasanya Kita ingin membeli sesuatu, hasilnya Satu, nabung. Alhasil Dari hasil kita kerja, kita tabung Sekian lama, sampai akhirnya kita bisa Membeli sebuah barang keinginan kita Termasuk Moge. Nah Di liputan kita kali ini, berita baiknya adalah Aranji Moto Sport sudah disupport Sama suatu Perusahaan financing ataupun Leasing baru dari Jepang Dimana beberapa benefitnya adalah Yang pertama, DP-nya bisa sangat murah Alias bisa di bawah 10 juta Yang kedua, kalau biasanya Tenor untuk leasing Moge, maksimum Di 2-3 tahun. Di leasing kita kali ini Bisa support sampai 4 tahun Alias 48 bulan. Dan yang ketiga Ya gak kalah menarik. Prosesnya yang cepat. Jadi Apabila teman-teman sudah disurvey Datanya masuk hari ini di prediksi paling lambat 2 hari atau normalnya cuma 1 hari. Jadi Disurvey hari ini, besok sudah bisa Serah terima kendaraan. Mantap kan? Nah untuk detailnya, pantengin video kita Kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Semua. Lanjut kita Nah, di liputan kita kali ini Kita bakal bahas beberapa motor Di bawah 50 juta. Beberapa motor Di bawah 100 juta. Beberapa motor Dari 100 sampai 200 juta Dan di atas 200 juta. Jadi Buat gambaran ke teman-teman semua Kalau kira-kira untuk motor di kisaran Dan segitu, berapa sih DP yang dikeluarkan Berapa sih cicilannya Yang apabila kita mengambil Aplikasinya yang terlama Yaitu sampai 48 bulan Dan motor pertama yang pengen kita bahas Adalah, ya salah satu motor Naked Primadonna yang baru Launching 2-3 tahun belakangan ini Ini adalah Yamaha MT25 All new Alias generasi terbarunya Teman-teman pasti sudah lihat dong Kalau misalnya penyegarannya Mostly di eksterior Lumayan ekstrim, lampu depannya juga keliatan Gagah banget Transformers Bentuk tanki, bentuk segala macam Eksteriornya sudah mengalami beberapa perubahan Nah, untuk harganya ini sendiri Di pasaran harganya kurang lebih Di 49 juta sampai 50 jutaan Di aranji motorsport Untuk MT25 All new 2019 Harganya hanya 45 jutaan rupiah Menarik kan? Wah, lebih murah berapa tuh? Hampir 4 juta ya Dan bukan itu saja yang pengen kita bahas Berapa sih uang yang dibutuhkan Untuk membawa pulang motor ini Apabila kita membeli motor ini Melalui proses leasing Ayo berapa? Ternyata Dana yang dibutuhkan Hanya sekitar 9,7 juta rupiah Jadi kalau teman-teman Sekarang punya penghasilan Kurang lebih di angka 3 juta rupiah Sebulan bisa nabung 2 juta Kurang lebih 5 bulan Sudah bisa Bawa pulang sebuah Yamaha MT25 Yang keren nih Dan Untuk angsuran dengan tenornya Kita bisa menggunakan tenor terlama Tenor untuk leasing dari Aranji motorsport Bisa hingga 4 tahun Alias 48 bulan Dimana angsuran per bulannya Nanti tinggal dikalikan 47 bulan Karena saat bulan pertama Sudah termasuk di total DP Angsurannya hanya sekitar 1,4 juta rupiah Wow, menarik ya? Jangan puas sampai disitu dulu Kita lihat motor selanjutnya Yang pastinya punya cicilan Punya DP Yang pastinya Lebih menarik dari motor ini Karena itu Stay tuned Nah, kalau barusan kita ngomong Motor 250 cc Tapi naked bike Kali ini kita ngomongin Yang versi sport bike-nya 250 cc Dan motornya adalah Salah satu motor 250 cc Terkeren Karena kenapa? Oh, teman-teman lihat dong Ini adalah CBR 250 RR Repsol ABS Edition Yang hanya ada 1000 unit Di seluruh Indonesia Dan ini adalah motor yang mirip-mirip Bukan motor yang sama ya Dengan motor yang kita jadikan giveaway Periode ketiga kemarin Nah, kembali ke topiknya langsung Jadi CBR 250 Repsol ini adalah Nik 2017 Istimewanya apa? Istimewanya kilometer baru jalan 9.000 Harganya berapa? Harga di pasaran kurang lebih Di kisaran 53 sampai 55 juta rupiah Dan harga untuk motor ini Repsol Genuine KM baru 9.000 Harganya hanya di 49 juta rupiah Menarik kan? Bisa hemat sampai 6 jutaan rupiah Dan apabila teman-teman Membeli motor ini Lewat sebuah proses leasing DP yang dibutuhkan Hanya sekitar 9,9 juta rupiah Menarik ya Dan berapa sih bang? Cicilan per bulannya Nah, cicilan per bulannya Kurang lebih 1,5 juta rupiah Untuk tenor selama 4 tahun Alias 47 bulan Jadi buat teman-teman yang punya Duit 9,9 juta rupiah Kalian tinggal datang ke Renji Motorsport Kalian sudah bisa langsung memiliki Sebuah motor 250 cc Sportbike terkeren Yaitu CBR 250 RR Repsol Edition Menarik? Menarik dong Setelah ini kita bakal pindah Ke segmen yang lebih gede Alias segmen Moge Motornya adalah Motor yang ada di sebelah kanan gue Yaitu Kawasaki IR6N Alias IR6 Naked Tapi ini bukan IR6 Sembarang IR6 Naked Ini adalah IR6N Versi ABS Detailnya seperti apa? Lanjut gue Kalau kita ngomongin Moge Kayaknya gak afdal Kalau kita gak bahas Moge yang ada di kanan dan kiri gue Yaitu Kawasaki IR6N Dua-duanya motor keren nih Yang sebelah kiri KM-nya cuma 5000 Yang sebelah kanan ABS Version Anti-lock braking system Nah yang mau kita bahas Coba yang ini aja Yang hitam Karena kan ABS jarang Nah IR6 ini tahun 2012 Harga di pasaran Untuk sebuah IR6 ABS Di tahun yang sama Kurang lebih di kisaran 80-85 juta Di tahun 2015 Harganya naik sedemikian rupa Bisa tembus sampai 100 juta Nah untuk motor yang ada Di aringi motosport ini Warna hitam Ini motornya full original Jadi buat temen-temen Pecinta motor yang masih antik Masih original Motor ini sangat rekomen ABS version Harga di aringi motosport Hanya 78 jutaan rupiah saja Ya menarik ya Nah dan Buat temen-temen Yang Kayaknya kalau ngumpulin duit Sampai 78 juta rupiah Kayaknya bakal lama nih Saya mau beli Lewat proses Financing nih Ataupun leasing Berapa sih DP yang dibutuhkan DP yang dibutuhkan Kurang lebih Di kisaran 23,8 juta Kalian sudah bisa Bawa pulang Sebuah Kawasaki IR6 Limited ABS Version Dan DP yang dibutuhkan Untuk Membayar motor ini Setiap bulannya Apabila kita kredit selama 4 tahun Hanya di angka 2 juta 80 ribu Rupiah saja Menarik Jadi lihat IR6 Jadi makin terjangka Untuk dimiliki ya Nah Setelah ini kita bakal naik Untuk motor yang ada di atas 100 juta Yang pasti tetap di bawah 200 juta Buat gambaran temen-temen semua Selanjutnya adalah motor apa Motor adventure Kawasaki Versus All new 6,5 version Lanjut kita Dan motor selanjutnya Yang mau kita bahas Adalah motor yang berada di kisaran 100 sampai 200 jutaan rupiah Dan motor yang jadi referensi kali ini Adalah Kawasaki All new Versus 650 Keluaran Tahun 2015 2016 Dan kebetulan motor yang disamping gue adalah Warna orange Warna orange limited Dan tahunnya 2016 Kalau mostly rata-rata versus tahunnya 2015 Itu di kisaran harga di angka 165 sampai 170 juta 2015 Ini 2016 Kita jual di angka hanya 165 juta rupiah Buat temen-temen yang mau beli secara cash Buat temen-temen semua Yang mau membeli motor ini secara Leasing atau financing Kalian cukup menyediakan dana sebesar 45 juta rupiah Kalian sudah bisa memiliki sebuah motor Seharga 165 juta rupiah Jadi Buat temen-temen yang lagi nabung Gak perlu nunggu Sampai uangnya lunas Baru beli versis Keburu keluar yang versi baru Eh tapi versi barunya memang sudah keluar sih Di tahun 2021 Kemarin Jadi Gak perlu nunggu lama-lama Dan Cukup dengan 45 juta rupiah Kalian sudah bisa membawa pulang Sebuah motor Kawasaki versis yang keren ini Dan Angsurannya berapa sih? Angsurannya kurang lebih di kisaran 4,39 juta 4,390 juta Per 4 tahun Alias 48 bulan Dikurang 1 bulan Di DP awal Berarti dikali 47 bulan Hmm Opsi yang menarik ya Kalau buat Z800 di kisaran yang sama berapa? Kurang lebih Total DP-nya Dan juga total angsuran per bulannya Gak bakal selisih terlalu jauh Kalau kita asumsikan Z800 di kisaran 175 juta Ini 165 juta Harusnya gak beda jauh ya Moga-moga bisa jadi referensi Buat temen-temen Yang cari Moge Di kisaran 100-200 jutaan Gak berhenti sampai disini Satu motor terakhir Mungkin kita bakal review The real Super Sport Motor 600cc Yaitu Kawasaki ZX 636 Untuk motor terakhir Di atas 200 juta Pokoknya stay tune Lanjut kita ke Nampingan Oke dan motor terakhir Yang pengen coba kita bahas disini Adalah sebuah motor Super Sport 600cc Gak afdol Kayaknya kalau kita bahas Moge Gak bahas motor sport Gak bahas Superbike Super Sport Nah ini adalah sebuah motor Super Sport 600 Salah satu motor 600cc Paling populer yaitu Kawasaki ZX 636 Kalau temen-temen denger kata-kata Kawasaki Ninja Pasti sudah sangat familiar Di telinga temen-temen semua Adalah sebuah motor sport Yang brand image nya nomor 1 di Indonesia Nah ini adalah Kawasaki Ninja ZX 636 Yang merupakan keluaran tahun 2013-2014 Motor ini sangat favorit Dikarenakan kenapa Makin kesini makin favorit Karena versi terbaru dari sebuah Kawasaki ZX 636 Harganya sudah tembus 370 jutaan Bahkan ada beberapa pihak yang menjual Motor all new ZX 636 Sampai 400 juta Nah itulah sebabnya Kenapa banyak orang yang saat ini mencari 636 versi yang ada di sebelah kiri gue Dan untuk sebuah 636 keluaran tahun 2013 Harga di pasaran kurang lebih di kisaran 230-235 juta Dan di aranya motorsport untuk sebuah Kawasaki ZX 636 Warna putih Kondisinya bisa temen-temen lihat Nanti bakal kita sinematikan Harganya hanya sekitar 225 juta rupiah Atau hemat kurang lebih hampir 10 juta rupiah Buat yang beli kes Kalau buat yang beli kredit kira-kira butuh DP berapa sih Untuk membawa pulang sebuah motor Kawasaki ZX 636 DP yang dibutuhkan untuk membawa pulang motor ini Hanya sekitar 60 juta rupiah saja Menarik kan Dan angsuran per bulan dari sebuah pembelian ZX 636 Dengan DP sebesar 60 juta Cicilan per bulannya kurang lebih di angka 5.999.000 rupiah Atau ahlias hampir 6 juta Selama 48 bulan Menarik gak? Menarik Tenornya bisa 4 tahun Dan prosesnya hanya kurang lebih 1-2 hari Semenjak data kalian dilengkapi Nah gimana teman-teman semua Semoga video kita kali ini bermanfaat Buat rekan-rekan disana yang lagi calai motor Jadi di arengi motorsport kita sudah kerjasama Sama sebuah perusahaan financing baru Alias leasing baru Yang memberikan beberapa benefit tambahan Buat teman-teman yang lagi cari motor Dan pengen beli motor secara kredit Yang pertama DP nya bisa sangat rendah Alias DP hanya 20% Yang kedua tenornya bisa maksimum di 4 tahun Kalau rata-rata cuma 2-3 tahun Dan yang ketiga prosesnya hanya 1-2 hari maksimum Dari data kalian lengkap Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen Dan share video ini Ke teman-teman kalian yang lagi cari motor Daripada teman kalian yang nyari motor Nabung Kelamaan Keburu Moge nya Kagak ada Alias sudah diskontinya Bagus di share video ini Siapa tau bisa bermanfaat Buat teman-teman yang lagi cari Moge Melalui proses leasing di luar sana Kurang lebih itu aja Thank you Sudah menyaksikan video kita kali ini Thank you Aldi Thank you Hazel Thank you semua teman-teman Dari Arinyi Moto Garage 4 yang ada di Bekasi Jangan lupa kita lagi ada giveaway Periode keempat Satu buah motor rahasia akan dibagikan Pada 15 Januari 2023 Kunci cuma 1 Aktif di media sosial Arinyi Motosport dan juga Pass Automobil Media sosialnya apa aja Mulai dari Instagram Youtube dan juga TikTok Aktif like, komen Take teman kalian Di share semua postingan-postingan kita Yang pasti membawa hasil yang bermanfaat Buat Arinyi Motosport Pass Automobil dan juga buat teman-teman semua Kurang lebih itu aja Gue Juara Rinyi Motosport Pamit mundur diri Thank you semua Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax